Intro Jadi di video kali ini kami akan menyampaikan dua informasi Yang informasi pertama untuk yang non sertifikasi Dan informasi yang kedua untuk yang sudah sertifikasi Bapak Ibu ya Ya jadi ada dua kategori informasi Kami mulai dari yang non sertifikasi Jadi Bapak Ibu sesuai dengan edaran Kemdik Buat melalui dirjen GTK pada tanggal 10 April 2023 Tentang konfirmasi kesediaan calon mahasiswa PPG tahun 2023 angkatan 1 Ada jadwal yang Bapak Ibu harus perhatikan Nah jadwal konfirmasi itu kan kita ketahui ini sudah diketahui oleh rekan-rekan guru Tanggal 12 sampai 17 itu konfirmasi kesediaan melalui SIMPKB secara online Nah hari ini tanggal 19 Bapak Ibu itu akan diumumkan penetapan calon mahasiswa Nah itu akan Bapak Ibu dapatkan hari ini tanggal 19 paling lambat jam 12 malam Jadi pantau SIMPKB nya Apakah Bapak Ibu ditetapkan sebagai mahasiswa PPG angkatan 1 atau belum Nah jadi malam ini ya Bapak Ibu tanggal 19 April Nanti kami akan jelaskan lagi terkait langkah selanjutnya terkait lapor diri di video berikutnya Jadi pantau malam ini Bapak Ibu yang akan PPG 19 April Nah informasi yang kedua untuk kategori guru yang sudah sertifikasi Nah kami akan update daerah yang sudah pencaran TPG Triwulan 1 2023 Untuk Kemdikput ini sudah ada banyak ya cukup banyak Bapak Ibu Yang pertama Sarulangun Bapak Ibu Kemudian Tulung Agung Kemudian Maros Jember Kemudian Kutekarta Negara Kemudian Yogyakarta Untuk sampai hari ini Ini ada 6 daerah yang kami dapatkan sudah pencaran TPG Triwulan 1 Kemarin kan ada informasi Ada komentar ya Komentar di kolom komentar Impossible katanya Ya sepertinya tidak mungkin ada pencaran di bulan April Tapi faktanya Bapak Ibu memang sudah ada Karena Mengapa seperti ini Memang tahun lalu April itu sudah ada Inilah yang kami sampaikan sejak awal Sejak awal beberapa bulan yang lalu Mulai April itu sudah ada pencaran Bapak Ibu Memang Biasanya belum masif ya April Mei baru biasa Akhir April ya Akhir April sampai awal-awal Mei itu biasanya baru masif pencaran Bapak Ibu Tapi Pencaran itu memang sudah ada untuk tahun kemdikput hingga hari ini ya Seperti itu Ini untuk naungan kemdikput Nah ada pun untuk naungan kemenak Bapak Ibu Sudah banyak juga yang pencaran Ya Jakarta Timur Kemudian Kampar Kemudian Bone Lotim Cianjur Tangerang Kemudian Inramayu Bogor Garut Bebelan Garut Bebel ya Subang Kemudian Jambi Agam Sukabumi Ya Bali Cerebon Kebanyakan cair di Januari-Februari Kemungkinan sudah ada yang cair marek ya Bapak Ibu Nah ini untuk pencaran TPG Teri bulan 1 2023 Dan informasi menarik lainnya Kabar baik lainnya Untuk lulusan PPG 2022 Ini informasi yang kami dapatkan sudah mulai valid di info GTK nya Karena kan di awal-awal kemarin muncul isu atau berita bahwa Apa lulusan PPG tidak menerima TPG di tahun ini Seperti itu Tapi Dari indikasi ya Yang ditampilkan ya di info GTK Ini bisa kita Sipulkan Karena ada pencaran Kenapa? Karena info GTK nya sudah ada validasi nya Seperti itu Untuk pencaran tribulan 1 Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa Bapak Ibu ya Ya ini informasi yang lain juga Dari lulusan 2022 Dan saat ini kebanyakan guru-guru Sudah terbit SKTP nya Memang masih ada yang Statusnya tidak valid seperti ini Diharapkan itu perbaikannya di operator Dapodik ya Sesegera mungkin Lakukan perbaikan di operator Dapodik Supaya bisa menerima juga dalam waktu dekat Dan mungkin masih ada juga yang statusnya seperti ini Masih menunggu pengusulan oleh operator tunjangan ya Di daerahnya masing-masing Kalau ini memang wilayahnya Dinas Bapak Ibu Bapak Ibu sudah melakukan tugasnya Biasanya Dinas meminta pemberkasan ya Pastikan Bapak Ibu mengumpulkan berkas dengan lengkap Agar segera diusulkan oleh Dinas Pendidikan Jadi selamat untuk daerah-daerah yang sudah pencairan Kami akan update beritanya di video berikutnya Wassalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb